Halo teman-teman, kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita bisa mengupload ke Facebook Marketplace langsung dengan menggunakan grup ya. Jadi teman-teman di update FBMP yang baru ini teman-teman bisa upload ke Facebook Marketplace langsung dengan menggunakan grup yang kita ingin. Nah caranya bagaimana? Teman-teman bisa mengikuti demo tutorial kali ini. Nah untuk pertama kalinya teman-teman wajib masuk ke Marketplace Option, kemudian di bagian Facebook Marketplace itu ada akun. Di sini teman-teman bisa menambahkan akunnya, yaitu akun yang akan kita gunakan untuk upload. Nah untuk menambahkannya ini bisa email ataupun nama contohnya ini, nah ini ada Nini, kemudian yang kedua ada Handita. Nah untuk menambahkan akun ini teman-teman bisa, kalau belum pernah menambahkan akunnya bisa klik play, nah atau enggak bisa dilihat seperti ini. Nah ini bisa menggunakan cara seperti ini ya untuk menambahkan akun Facebooknya. Teman-teman selain menggunakan tombol play juga bisa menggunakan tombol yang ada di MDS. Nah ini di klik tombolnya, kemudian klik tambah akun, misalnya Handita. Di sini teman-teman tinggal klik tambah akun, nanti juga akan bisa masuk otomatis ke bagian daftar ini. Ini contoh untuk menambahkan akunnya. Oke, kita kembali ke home lagi. Nah sebelum lanjut untuk proses menambahkan grup, saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih caranya Facebook marketplace ini diambil grupnya. Saya akan contohkan untuk menambahkan satu buah produk di bagian marketplace. Kemudian teman-teman bisa menambahkan create new listing. Nah di sini saya akan menambahkan contoh satu produk saja ya. Nantinya untuk bisa didemokan mana sih grup yang akan diambil. Nah saya akan pilih dulu. Misalnya ini. Kemudian saya tambahkan judulnya. Oke. Nah, setelah itu kita isi datanya agak ngacok dulu saja ya. Gak apa-apa, nanti untuk untuk testing saja. Misalnya tes deskripsi. Ini apa saja, tinggal klik next. Nah di bagian ini nanti teman-teman bisa melihat grup mana yang akan bisa digunakan untuk mendapatkan grup ya. Nah grup inilah yang nantinya akan diambil di proses pengambilan grup grup. Jadinya teman-teman tinggal pilih sebelum upload. Dia akan mengupload ke grup apa saja. Nah contohnya ini. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung di salah satu grup. Dia akan menjadi tujuan upload Facebook marketplace kita nantinya ya. Setelah seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita demokan ya bagaimana caranya. Tinggal klik di bagian Facebook. Ini bagian tab ada satu tab Facebook. Tinggal klik upload. Kemudian teman-teman harus klik salah satu produk dulu. Contohnya ini saya cari atasan ya misalnya. Nah ini saya pilih salah satu produk. Oke. Kemudian klik Facebook upload lagi. Kemudian di bagian sini teman-teman wajib memilih akunnya. Kemudian kategorinya nanti juga pilih. Ini misalnya nah kategorinya saya pilih pakaian wanita. Nah ini pilih yang Bekasi. Kemudian versi uploadnya yang desktop ya. Nah teman-teman wajib menggunakan versi desktop. Karena grup hanya bisa berlaku di versi desktop. Nah ini grupnya masih kosong. Kemudian teman-teman untuk mendapatkan grupnya tinggal klik grab group ya. Jadi teman-teman nanti untuk melakukan pengambilan data grab group. Ini teman-teman tinggal klik grab group. Kemudian klik OK. Nah tunggu sampai prosesnya upload ini selesai. Jadi prosesnya ini juga akan mengupload produk yang terpilih tadi. Cukup satu produk aja. Yang digunakan untuk mengambil data sampai ke proses tahap akhir group yang sudah tampil. Karena grupnya nggak semuanya bisa dipakai. Jadi grup yang istilahnya tersedia bisa digunakan untuk upload ke Facebook Marketplace. Nah ini tunggu sampai prosesnya selesai dulu ya. Ditunggu sampai proses grupnya muncul. Ini tidak akan mengupload kok. Jadi tunggu aja dulu sampai proses grupnya muncul. Kalau sudah muncul dia akan sukses nanti. Ini ditunggu. Nah sudah berhasil. Teman-teman bisa melihat disini grupnya sudah muncul ya. Jadi grup teman-teman juga bisa milih grup mana sih yang akan kita digunakan untuk target upload. Nah ini kita bisa lihat grupnya sudah muncul. Nah kita juga bisa memilih misalnya untuk akun yang kedua. Nah untuk akun kedua ini teman-teman bisa pilih versinya. Ini harus di desktop. Kemudian grupnya masih kosong ya. Kita klik create group. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah ini dia juga akan melakukan penguploadan satu produk aja untuk mendapatkan grup di step akhir ya. Jadi nanti ditunggu dulu sampai ke tahap grupnya itu muncul. Oke sudah berhasil. Setelah berhasil teman-teman bisa melihat grupnya sudah muncul ya. Ini untuk akun yang kedua. Jadi teman-teman ini sudah otomatis dari grup grupnya. Kemudian selanjutnya kita akan demokan cara menguploadnya ya. Kita pilih akunnya. Kemudian kita pilih versi uploadnya harus desktop. Grupnya kita pilih ya. Misalnya ini ada beberapa yang saya pilih. Ini satu. Dua. Nah ini tiga ya. Oke akan ada tiga grup yang akan kita upload. Nah untuk kliknya tinggal klik upload. Kemudian klik ok. Nah disini MDS Server akan mengupload produk yang kita pilih tadi ke Facebook marketplace secara otomatis ya. Nah ini sudah seperti proses FBFB yang sebelumnya. Dia akan mengisi secara otomatis semua dan bedanya nanti di step akhir dia akan memilih grup yang sudah kita setting di awal tadi. Sudah kita pilih. Kita tunggu sampai proses grupnya muncul ya. Oke nah disini dia akan memilih otomatis tiga grup yang sudah kita pilih di depan. Dan otomatis akan terposting di masing-masing grup tersebut. Nah oke. Selesai ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara penguploadan untuk ke Facebook marketplace ya. Jadi masih sama seperti proses sebelumnya. Cuma sekarang ada tahap untuk grab grupnya. Dan ketika kita mau upload ada pilihan grup yang akan kita posting. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.